Hai, halo guys, halo everyone dan halo semuanya Kali ini gue ingin memberikan cara atau tips untuk menjadi youtuber pemulang, bukan youtuber sukses ya Banyak orang-orang sekarang dari setiap kalangan cowok ataupun anak cewek, baik yang muda ataupun yang tua Yang kaya atau yang sederhana yang kerja ataupun pengangguran ingin menjadi seorang youtuber terkenal Ya seperti contohnya ya, baik Iska, Chandra Riau, Ria Isis, Raditya Dika, Just No Limit, atau RRN Menjadi seorang youtuber mungkin adalah setiap mimpin orang Karena mungkin karena bisa jadi terkenal secara cepat ataupun instan Dapat penghasilan secara mudah tanpa harus menjadi perusahaan sana-sini Karena pada saat kita bekerja di perusahaan, mungkin gaji kita setara UMR ataupun kurang Menjadi youtuber enaknya mungkin kita bisa membantu waktu kita sendiri Jadi kita bisa bekerja di rumah atau di tempat lain Karena kita mungkin seorang youtuber, jadi kita bisa membagi itu semuanya dengan keinginan kita sendiri Anggapannya kita pun kerja takut di bawah kepanan dari atasan Kita gak harus melakukan pagi-pagi, bulan-malam Karena kita mengerjakan sesuatu yang mungkin itu adalah dari sepertinya takusahaan Jadi kita gak harus melakukan itu Makanya banyak yang berkingin menjadi seorang youtuber terkenal Karena mungkin itu adalah cara praktis dan instan Karena menjadi youtuber itu mungkin bagi mereka itu adalah hal yang mudah kali ya Untuk youtube di tahun 2018 itu adalah saran yang mungkin sangat-sangat sulit Karena kita harus memerlukan 1000 subscriber dan 4000 jam penayangan Mungkin itu sangat mudah ya bagi seorang queen of youtube diarijis dan king of youtube atah halilintar Karena mereka itu adalah kedua subscriber terbanyak untuk saat ini Sekali ini gue ingin memberikan tips dan sarannya yang mungkin harus berkulis untuk para youtuber berkulis Seperti kalian Saya termasuk di sini Dan ingat gue memberikan penjelasan ini menjadi youtuber pemula Bukan menjadi youtuber sukses Karena apa gue bisa bilang seperti itu Lu bisa cek atau lihat langsung di channel youtube gue Kalau kalian pintar paling pasti kalian tahu maksud gue seperti apa Oke tidak tuh bisa terlalu banyak Kita langsung mulai dan cek it out di nomor 1 Nomor 1 Oke yang pertama pastikan kalian punya video untuk di upload Karena kalau kalian gak punya video untuk di upload ngapain Emang bisa kalian gak ada apa-apa di channel youtube tuh tiba-tiba banyak yang nonton Kan gak mungkin kali Iya kan Nomor 2 Usahakan pada saat kalian upload video itu uploadnya video lu di youtube bukan di praster ya Karena lu ingin video kalian ditonton dan ingin jadi youtuber pemula Ya uploadnya di youtube bukan di praster Nomor 3 Upload video lu pada saat ada jaringan internet, kota atau apa kayak yang terhubung dengan jaringan internet Yang penting lu bisa koneksikan internet lu di laptop, di komputer, handphone, tablet, fill, kapsul, benbah, suka-suka lu Jangan upload video lu di youtube lu di saat tangkat lu gak ada memkoneksikan internet Sampai lu produksi baku aktifkan lu bakalan bisa tuh tayang lu bisa channel youtube lu Yang gak ada video sama sekali lu walau gak doang aja internet juga dingin Nomor 4 Pastikan pada saat lu upload video lu, lu bisa bedain mana video yang mana yang foto Karena penikmat kalangan youtube lebih menyukai kreativitas lu dari sebuah video bukan dari sebuah foto Ini youtube coy, bukan instagram atau facebook Nomor 5 Nah yang ini adalah tips mudah-mudahan buat kamu bermanfaat untuk kalian Jangan pernah menyerang jatuh berdiri, jatuh berdiri Dan jika kalian menggunakan bedak Bukan ikan kan Tapi jika dia berarti menggunakan bedak wanita dan menali ke bedaknya mereka Maka dia bisa sempat Jangan pernah menyerang jatuh berdiri, jatuh berdiri, jika gagal bakit lagi, jika gagal bakit lagi, jika gagal bakit lagi dan terus-terus-terus sampai lu bisa mencapai apa yang lu inginin untuk menjadi seorang youtuber Jangan pernah menyerang, lakukan terus dan lagi lagi tak usah pedulikan apa kata orang Tidak usah pedulikan komen-komen orang yang ingin menjatuhkan kalian Ambil yang baiknya saja dan buang sisi jeleknya, biarkanlah anjing menggonggong dan kafila berlalu Nanti gak lama-lama juga capek kali ya, anjing untuk kalo misalkan menggonggong terus yang penting intinya kalian tetap fokus fokus and stay fokus 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 dan itulah itu yang harusnya bermanfaat untuk kalian semua tapi kayaknya enggak teman apa aja kayaknya manfaatnya yang gue berikan saran dan terima kasih sudah menonton dan membuang waktunya untuk menyaksikan video gue yang mungkin tak terlalu berguna dan jangan lupa di like sama di subscribe kalau lo mau subscribe juga gak apa enggak ada maksa juga sih terserah-serah dulu lah kalau kakak mau ya kakak ape-epe kakak ape-epe aneh kakak maksa juga dan sampai jumpa di lain waktu dan see you next udah